Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada anak-anak soleh dan solehah semuanya Perkenalkan nama ustaz adalah ustaz syadid Yang insya Allah satu tahun ke depan akan bersama kalian semua Di video ini ustaz ucapkan selamat datang di sekolah islamic school Insya Allah di video ini ustaz akan menerangkan bagaimana Dan memperlihatkan bagaimana suasana di sekolah kita yang tercinta ini Yang dimana suatu saat nanti akan kita pakai untuk kalian bersama Bermain bersama sama teman-teman dengan guru-guru dan lain sebagainya Sama kita ikuti ustaz ya Kita lihat disini Kita alhamdulillah punya aula besar Kita bisa pakai buat bermain Kita bisa pakai buat bupacara Disini nanti anak-anak soleh Bisa bermain bola juga Insya Allah ini kita punya aula Punya lapangan yang bisa kita pakai Untuk kita bermain bersama Dan bisa belajar juga disini insya Allah ya Jadi ada lantai 1, lantai 2, nanti ada lantai 3 Ada pun lantai 1 Insya Allah nanti akan diisi oleh kakak-kakak soleh ya Dari kelas 2 sampai kelas 9 Nah kemudian nanti di tengah-tengah kelas-kelas kakak-kakak soleh itu Di pocok ada uang guru Yang nanti kalau anak-anak soleh atau soleha ingin berkonsultasi Ingin belajar, ingin berkomunikasi bahasa Arab Basing dengan guru-guru Yang ikhwan bisa di ruang yang paling pojok itu ruang guru Kemudian kita juga punya ruang kantin Nah ruang kantin ada di sebelah paling pojok Sebelum naik tangga ke lantai 2 ya Kita lihat kantin disini Kita akan pisah ketika waktu istirahatnya Biar ikhwan dan ahwat gak campur Kita lihat bagaimana kondisinya Masya Allah Assalamualaikum kewari Nah ini adalah keluarga kita Yang insya Allah ya Lihat ini konstitusi kantin Yang pada ruang di masa pandemi ini kita belum bisa buka Tapi kalau pandemi sudah lewat insya Allah kita akan buka kembali Nah sekarang kita coba akan naik ke lantai 2 Yang dimana lantai 2 itu akan diisi anak-anak soleh Yang baru bergabung kelas 1 Kita akan belajar disana Bermain disana Bersama para kutada-kutada Sebelum kita naik Kita melepaskan sepatu atau sendal Karena seperti yang terlihat ya Tangga kita sudah berlapiskan karpet merah Berarti kita harus jaga kebersihan Sesuai dengan ajaran agama kita Berarti kita lepaskan sepatu atau sendal Biar tidak kotor Dan seperti ajaran Nabi Melepaskan adalah Yang ditanakan adalah Dari sebelah kiri terlebih dahulu Setelah dilepaskan Kita ambil Kita ambil Masukkan ke dalam rak sepatu Insya Allah setiap kelas di depannya ada rak sepatu Untuk menyimpan sepatu dan sendal kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah kita sudah sampai di lantai 2 Seperti yang Ustaz sudah jelaskan barusan Bahwasannya nanti Ananda Soleh Yang Ikhwan Insya Allah akan belajar di lantai 2 ya Di sini ada kelas 1 Abu Bakar Umar, Usman Nah kita kenalkan satu-satu Yang paling pojok nanti kelas 1 Usman ya Yang paling pojok kelas 1 Usman Bisa dilihat view-nya Kemudian di sebelah 1 Usman Ada teman-temannya juga Ada 1 Umar ya 1 Umar Di samping 1 Umar Kita lihat ada 1 Abu Bakar Kita lihat contoh kelasnya ya Kita masuk biar tidak kehasilan Ini adalah kelas 1 Abu Bakar Nanti posisinya seperti ini Ada yang luker buat merau buku Tas Nanti kita belajar seperti ini kurang lebih ya Ada Ustazahnya Kita punya TV ketika kita butuh video Insya Allah menyenangkan pembelajarannya Kemudian kita sekarang coba pergi bersama Ke area kelas 1 Akhwat Di lantai 3 ya Ini sekarang yang ikon sudah selesai semua Kita akan pergi bersama Melihat bagaimana kondisi kelas 1 Akhwat Di lantai 3 Yuk kita pergi sama-sama ya Alhamdulillah kita sudah sampai di lantai 3 Yang dimana disini khusus untuk Akhwat semua ya Nah yang Ananda Solehah Yang kelas 1 yang baru gabung Di samping kita sudah naik Di lantai 1 Di lantai dasar 2, 3 Dan kelas yang paling dekat dengan tangga adalah Salah 1 Markas Akhwat Ya masih disini kita belajarnya Nanti di samping kelas 1 Akhwat Markas ada 1 Kodija Kemudian yang satu lagi adalah 1 Zainab Ya seperti yang tadi kita jelaskan Setiap kelas punya rak sepatu Atau sendal masing-masing Kita lihat dalamnya Nah ini adalah gambaran kelas 1 untuk Akhwat Ya nggak jauh beda dengan yang Iwan Ada warna-warninya Ada TV-nya Ya Nanti kita belajar seperti ini Demikianlah perkenalan dalam video singkat ini Mudah-mudahan Ananda Soleh dan Solehah sudah bisa terbayang ya Bagaimana kelasnya Bagaimana tata belajarnya nanti Ya kita tutup perkenalan ini Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini Mudah-mudahan cepat hilang Dan kita bisa berkumpul di sekolah seperti biasanya Syukran Jazakumullah Fair Subhanatallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh